Halo, ketemu lagi bersama kami Nul Deli Hari ini kita punya All-in-one PC Dell Inspiron 203052 Hari ini kita mau pasang SSD dan RAM Pertama kita harus buka back panel dulu Kita buka di bagian kaki Skrup-skrup 2 Habis itu kita angkat juga kakinya Setelah itu baru kita bisa akses Untuk membongkar casingnya Setelah itu kita butuh Bantuan yang namanya opener Untuk membantu membuka casing Karena ini sedikit agak keras Jadi openernya yang agak kebesaran Jadi biar mudah untuk dibuka Pelan-pelan kita buka dari Sisi kanan, kiri, atas, bawah Terus habis itu, oh iya Ada yang lupa di bagian sini Harus dikeluarin dulu DVD roomnya Jadi kita butuh bantuan openg Harus dilanjutkan dengan opener Setelah itu nanti Di bagian atas juga harus Dicongkil-congkil pakai opener Pelan-pelan, pokoknya pelan-pelan aja Karena ini biar gak damage Juga nanti casingnya Oke Setelah semua sisi terbuka Habis itu kita bisa mengangkat Backcase-nya dari ini Dan kita masih bertemu dengan Panel besi di bawahnya Karena nanti kita harus Masang RAM Jadi kita tetap harus diangkat Suka itu besi Sama bagian harddisk Kita ganti dengan SSD Yang pertama nanti kita harus Buka dulu bautnya Di bagian tengah Ada nanti di bagian kiri, kanan Juga ada nanti Bisa diperhatikan aja Di bagian Ada baut yang di atas Olion ini termasuk Seri lumayan lama Jadi kita harus mengakali Gimana caranya bisa dipasang Dengan SSD dan RAM SSD-nya nanti kita akan Taruh di tempat harddisk Sedangkan harddisk-nya Akan kita taruh di tempat DVD Jadi pakai tambahan Namanya HDDKD Nah itu dia Itu adalah slot RAM-nya Ternyata cuma satu Jadi bawaan dari Dali Inspiron 20 ini Adalah 2GB Jadi kalau misalnya Mau di-upgrade Ya harus ganti Dan kali ini Kita akan mengganti RAM Yang bawaan 2GB Menjadi 4GB Gitu Oke Kebetulan kita hari ini Memakai SSD Dan RAM Dari merek Vigen Dan ini adalah Barangnya Ini adalah RAM Rescue dari Vigen Serinya adalah Pakai DDR3L PC-nya 12800 Selanjutnya Kita pastikan juga Versinya Sesuai dengan slotnya Kalau yang ini adalah 4GB PC-3L 12800 Nah ini sama Dari sebelumnya Yang 2GB menjadi 4GB Kita pasang Kondisinya Kita tekan Habis itu kita tekan Ke bawah juga Ceklek gitu Dan selesai Selanjutnya Kita akan Melepas bagian harddisk Karena nanti Tempat ini Akan menjadi tempat SSD-nya Karena Kalau nanti SSD-nya dipasang Di DVD-room Kurang maksimal Menurut kita Jadi Yang utama adalah Harddisk-nya Kita lepas dulu Setelah itu SSD-nya kita pasang Di slot harddisk Sedangkan Harddisk nanti Akan berada Di posisi DVD-room Dengan bantuan Harddisk KD Mari kita lihat Gimana caranya Oke Sekarang kita buka dulu SSD-nya Kebetulan kita Masih pakai Dari Vigen juga Biar sama dengan RAM-nya Kita pakai SSD SATA 128GB Nah Ini kita switch Jadi Harddisk ke SSD SSD ke harddisk Atau tempatnya nanti SSD-nya Kita tempatkan Di bracket harddisk Jadi kita harus Lepas dulu Baut-bautnya Yang di bracket Di harddisk-nya Oh iya Untuk Penggantian SSD Di sini Memang Disesuaikan Dengan keluhan Yaitu lemot Jadi kita harus Kasih Modif sedikit Tentang si Alien 1 disini Karena memang Alien 1 seri ini Belum support Yang namanya SSD M.2 Atau soket SSD Yang memang seharusnya Dibutuhkan Jadi kita Agak sedikit Mengakali Biar Tetap si I.O ini Bisa pakai SSD Tapi tidak kehilangan Storage-nya Yang di harddisk Jadi Yang kita korbankan Adalah DVD room-nya Jadi nanti DVD room-nya Dibutuhkan Dibutuhkan Selanjutnya Selanjutnya Kita pastikan dulu Bautnya Semua sudah kembali Habis itu Soket SATA Kita colokkan lagi Dan kembalikan Ke posisi Awal Dengan Baut dan bracket Sesuai Dari Kondisi sebelumnya Jangan lupa Kabel-kabel yang sebelumnya Ada di bagian bracket Terus kita kembalikan juga Karena itu pengaruh Untuk Nanti Setelah Dipakai Oke Model slide-nya Kalau kuncinya Dia Kunci slide Jadi sebelumnya Agak dipasang Habis itu Ditekan Baut kembalikan lagi Seperti biasa Kembali semula Tutup Pastikan Untuk plat besinya Tertanam Seperti semula Dan Jangan lupa Baut obengnya Baut-bautnya Kita obengkan Kembali Ke Casing Oke Jangan sampai Ada yang ketinggalan Ya Baut-bautnya Soalnya ini Biar Sempurna Oke Setelah itu Kita tutup Back panelnya Plastiknya Ke Bagiannya Kita klik 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 Dari mulai Atas Bawah Kanan Kiri Semua Sama Karena ini Juga Salah satu Hal yang wajib Untuk memastikan Kondisinya Kembali Seperti Setiakala Setelah ini Selesai Kita juga Harus pasang Lagi Bagian Kaki Kakinya Jadi Jadi Kakinya Harus Kembali Seperti Semula Karena Ini Menjadi Kekuatan Oke Selanjutnya Kita Rakit Kembali Kita Obeng Bautnya Kita Pasang Kembali Dan Tahap Pertama Pemasangan SSD SSD Klar Selanjutnya Kita Lakukan Instalasi Kepada SSD Di Install Dulu Tanpa Ada Hard Di Dalamnya Jadi DVD Room Belum Dipasang Karena Biar Enak Setelah Kita Install Barulah Kita Bungkar Untuk Hard Disk Kedinya Bentuknya Seperti Ini Kita Pakai Yang Slim Terus Kita Samakan Dulu Kondisinya Jadi Kita Enggak Bingung Untuk Melepas Apa Istilahnya Bracket Dari DVD Room Jadi Enggak Salah Arah Prinsipnya Kita Pasang Lagi Kembalikan Seperti DVD Room Jadi Ini Salah Satu Akalan Jadi Artinya Ketika Kita Punya Unit Yang Cuma Support SATA Itu Kalau Cuma Dipasti SSD Nanti Jatuhnya Hard Dish Tidak Berfungsi Jadi Kita Harus Pakai Yang Namanya Hard Disk Ked Setelah Itu Kita Buka Dan Lepas Bagian Ini Apa Namanya Tutup Dari DVD Room Karena Biar Estetik Jadi Biar Tetap Rapi Jadi Kita Pasang Kembali Di Bagian Sini Beberapa Case Banyak Orang Yang Tidak Mau Melepas Ini Jadi Kayak Momplang Sedangkan Kalau Kita Pasang Seperti Ini Nanti Jadinya Tetap Rapi Tetap Kelihatan Tertutup Cuman Tidak Fungsi DVD Room Jangan Lupa Jangan Lupa Untuk Apa Istilahnya Ini Bautnya Kita Kembalikan Kita Pasang Di Harddisk Karena Ini Biar Kekuatan Jadi Biar Tidak Kuyah Socket Socket Akan Selalu Terpasang Dengan Bagus Jadi Itu Penting Untuk Pemasangan Harddisk Disini Setelah Itu Semua Siap Barulah Kita Pasang Harddisk Caddy Dengan Harddisk Ini Di Dalam Casing Tinggal Diselorok Aja Ini Selorok Tekan Habis Itu Kita Baut Dari Atas Gitu Nah Setelah Itu Kita Pastikan Harddisk Kedetek Duluan Jadi Kita Buka Explore Kita Buka Dismanagement Disini Habis Itu Ada Sistem C Di SSD Dan Yang Lain Ada Di Harddisk Jadi Contoh Seperti Ini Mari Kita Lihat Kita Zoom Kita Zoom Ini Ada C C Itu SSD Sedangkan Yang Bawah Ini Ada 3 Drive Itu Harddisk Nah Untuk Harddisk Yang Bekas Sistem Yang Dulu Kita Create New Volume Terus Habis Itu Biar Dia Menjadi Volume Data Seperti Yang Lain Jadinya Seperti Ini C Adalah SSD D E F Itu Adalah Harddisk Dan Selesai Sekian Dari Kami Semoga Bermanfaat Video Tutorialnya Dan Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Komen Di Bawah Untuk Pertanya Tentang Si Alin One Atau Seri-seri Yang Lain Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe Comment Dan Like Dan Sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax